Empat tahun menderita sakit kanker payudara, Rosmina masyarakat asli Papua yang tinggal di Jalan Baru Kota Sorong belum mendapat penanganan kesehatan secara maksimal. Mengingat kondisi ekonominya yang lemah, Rosmina berharap sentuhan pemerintah akan kesembuhan penyakit yang dideritanya. Beginilah kondisi Rosmina wanita 34 tahun yang mengalami sakit kanker payudara. Hidup dengan penuh keterbatasan ekonomi dan ditambah dengan kanker payudara yang dideritanya sejak 4 tahun lalu. Rosmina merupakan janda beranak satu karena penyakit yang dideritanya membuat ia tidak bisa merawat putrinya. Sehingga tetangga yang sudah seperti saudara sendiri yang rela merawat Rosmina dan putrinya. Hingga saat ini Rosmina tidak memiliki kartu kesehatan untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Sehingga ia hanya mengharapkan uluran tangan kerabat untuk membantu biaya pemeriksaan di rumah sakit. Awalnya ibu rasa bagaimana? Saya melahirkan air susunya itu kan hanya sebelah saja ramah, sebelah ini tinggal begitu, tidak kasih ke luar. Jadi dia punya air susunya tinggal sampai sekarang ini deku sampai seperti ini. Anggota DPRD Komisi A Kota Sorong Syarifuddin Sabonama yang melihat langsung kondisi dari Rosmina ini akan berupaya mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk segera memperhatikan masyarakat kecil, khususnya pada Rosmina agar mendapat penanganan kesehatan. Bukan tentu, ini saya akan sampaikan kepada pimpinan Dewan, ditindak lanjuti kemudian saya juga akan bertemu dengan Kepala Dinas Sosial dan juga pemerintah distrik di sini untuk segera melakukan langkah-langkah konkret dalam hal meminimalisir penderitaan dari ibu yang sakit ini. Flora Badlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat